Bangau Sakti Jilid 29. Giyok Siu Sian Chu mengawasi semua orang di sekitarnya, lalu ia berkata, jika kalian tidak suka aku berdiam di pegunungan keacongsan ini, sekarang pun aku hendak berlalu bersama-sama B.E. Siang Kong, aku tidak mengganggu kalian lagi sambil berkata-kata ia memijak jalan darah di tangannya B.E. Kun Bu sehingga keringat membasahi tubuhnya. Mari sekarang kita pergi mencari Li Sumoimu katanya lalu ia membetut tangannya B.E. Kun Bu. Pek Yun Hui meloncat ke atas dan melayang seperti seekor burung akan kemudian turun di depan mereka. Giyok Siu Sian Chu terkejut, dan ia menegur Pek Siu Chia, apakah hartinya ini dan teguran itu ia barengi dengan satu sodokan serutinya. Pek Yun Hui mengegos, lalu mengirim satu jotosan ke dada lawannya, sebetulnya Giyok Siu Sian Chu segera dapat menggunakan jurus Mo In Kep Wee Chao menangkis dan menyerang lawannya, akan tetapi dengan satu tangan mencekal pergelangan tangannya B.E. Kun Bu, ia tak dapat melakukan jurusnya yang lihai itu. Ia hanya dapat menangkis jotosan lawan dengan serulingnya. Hembusan angin dari sabetan seruling itu mendampas lawannya ke belakang, lalu ia menyerang dengan sodokan bertubi-tubi sambil menyerat B.E. Kun Bu. Nasyao tiap menyaksikan pertempuran itu segera melihat bahwa ia harus membebaskan B.E. Kun Bu dari cekalannya Giyok Siu Sian Chu. Lalu ia meloncat ke atas kepalanya Giyok Siu Sian Chu dan mengirim satu jotosan. Giyok Siu Sian Chu yang baru saja berhasil mendesak mundur Pek Yun Hui harus cepat-cepat menangkis jotosan ilu. Segera terdengar hembusan angin dari beradunya jotosan dan tangkisan, dan terlihat Giyok Siu Sian Chu terdorong mundur selagi Nasyao tiap melonjak makin tinggi dengan jurus Shin Hang Teng Kong, burung Hang Sakti terbang ke langit, untuk kemudian turun di belakangnya Giyok Siu Sian Chu. B.I.U.M. lagi Giyok Siu Sian Chu berdiri jejak ketika Pek Yun Hui maju ke sebelah kanannya dan melancarkan jotosan pula. Dalam kedudukan yang terdesak itu, ia terpaksa membuat B.E. Kun Bu sebagai perisai Pek Yun Hui terpaksa lekas-lekas menarik kembali jotosannya. Kesempatan itu digunakan Giyok Siu Sian Chu untuk melarikan diri sambil menyeret-nyeret B.E. Kun Bu, tapi ketika Pang Sui Wei telah keburu datang dengan kantong kulit menjangan yang berisi pasir beracun, ia dapat menyambit Giyok Siu Sian Chu dengan pasir beracunnya, akan tetapi ia khawatir melukakan juga kepada B.E. Kun Bu. Keadaan yang membuat Pek Yun Hui, Nasyao Tiap dan Pang Sui Wei sukar bertindak itu digunakan oleh Giyok Siu Sian Chu untuk mengancam, ia membentak. Jika kalian masih juga menyerang aku, aku terpaksa memijit putus pergelangan tangannya B.E. Kun Bu ketika itu juga terlihat B.E. Kun Bu meringis kesakitan, dan keringatnya mengucur menahan sakiti. Pek Yun Hui dan Nasyao Tiap tidak tega melihat penderitaan B.E. Kun Bu, dan Pek Yun Hui yang telah mengetahui kekejamannya iblis wanita itu terpaksa berkata, Giyok Siu Sian Chu, jangan menyiksa B.E. Siang Kong. Kau boleh berlalu. Giyok Siu Sian Chu menyengir, dan tanpa berkata-kata lagi ia tarik tangannya B.E. Kun Bu dan berlalu. Nasyao Tiap hanya mengawasi mereka berlalu, dan ia mengeluh, Pek Cici, apakah kita membiarkan iblis wanita itu membawa B.E. Siang Kong begitu saja? Dengan cemas Pek Yun Hui menahan amarahnya, ia tidak menjawab, ia menungak dan bersiul sejenak kemudian bangau saktinya terlihat terbang mendatangi dan turun di sampingnya. Tiap Moi, kata ia, hayo, kita menaiki bangau ini lalu ia naik ke atas punggung bangau itu dituruti oleh Nasyao Tiap. Bangau sakti itu yang telah berusia seribu tahun lebih dan bertubuh besar dapat membawa kedua gadis itu. Betapakpun cepatnya Giyok Siu Sian Chu lari, dia masih dapat dikejarnya, dalam waktu sekejap saja bangau sakti tersebut sudah berada di atas kepalanya Giyok Siu Sian Chu. Rupanya bangau sakti itu telah paham akan maksud majikannya ia berbunyi lama dan nyaring, bunyi bangau itu membuat Giyok Siu Sian Chu terperan jatia menungak dan melihat Pek Yun Hui dan Nasyao Tiap menunggangi bangau itu. Ketika bangau itu terbang rendah, Pek Yun Hui segera meloncat turun, diturut oleh Nasyao Tiap. Untuk melayani satu Pek Yun Hui saja, aku sudah terdesak aku tak dapat melawan mereka berdua pikir Giyok Siu Sian Chu, lalu ia betot tangannya B.E. Kun Bu untuk dijadikan perisai pula, betotan itu hebat sekali, B.E. Kun Bu menjerit kesakitan satu pijatan lagi saja mungkin lengannya itu bisa putus. Hei bentak Giyok Siu Sian Chu. Jika kalian masih juga merintangi aku, aku tak dapat menjamin lagi jiwanya B.E. Kun Bu. Kau yang terkenal sebagai pendekar wanita, tidak malukkah berbuat sekeji ini? Apakah perbuatanmu ini tidak melanggar perbuatan yang lazim dari kalangan Kang Ou? Teguran itu menusuk hatinya Giyok Siu Sian Chu, ia insyaf bahwa perbuatannya itu betul-betul keji, ia tak dapat menjawabnya. Dengan tersenyum nasiau tiap menanya B.E. Kun Bu, B.E. Siang Kong, apakah kau telah dianyaya? Tidak, jawab B.E. Kun Bu sambil meringis, aku hanya merasa sakit dicekal keras olehnya, terima kasih atas pertolongan ini. Lalu di luar dugaan semua, Giyok Siu Sian Chu berkata, Heng Tue, kau boleh tinggal bersama-sama kedua wanita. Yang cantik ini di pegunungan Keacong San Kelak, jika ada kesempatan, aku akan datang pula mencari kau kata-katanya itu belum lagi habis diucapkan, ia telah melepas cekalannya dan hendak meloncat keluar dari kepungan untuk turun dari pegunungan Keacong San itu. P.E. Kun Hui berkata dengan suara keras, Giyok Siu Sian Chu janganlah kau anggap aku takut dengan ancamanmu itu lalu ia menjotos ke arah Giyok Siu Sian Chu siapa harus lekas-lekas menangkis dengan serulingnya. Baru saja mereka hendak bertempur ketika terlihat mendatangi dua orang dari lereng gunung. Dengan kedua matanya yang tajam, P.E. Kun Hui segera dapat mengenali bahwa kedua orang itu adalah si Tian Hou dan saudara angkatnya, Chiu Kong Liang. Sambil berlari-lari menghampiri si Tian Hou bersemi P.E. Siu Sian Chu, kita beruntung sekali berjumpa pula. Tetapi P.E. Kun Hui menjawab dengan ejekannya, Si Tian Hou, aku tidak menduga dapat menjumpai kalian di sini. Maksud apakah sebenarnya kalian datang lagi ke pegunungan Keacong San? Dengan gusar si Tian Hou menjawab, pegunungan Keacong San ini bukan milikmu. Apakah kami tidak boleh datang ke sini? Ketika P.E. Yun Hui berada di puncak Engkau Hou Leng untuk menangkap kura sakti Ban Lian Hui E. K.W.I., karena ia harus menolong jiwanya B.E. Kun Bu, ia terpaksa menelan hinaan dan menuruti petunjuknya si Tian Hou. Kini ia berjumpa lagi dengan manusia yang keji itu. Ia merasa girang untuk membalas dendamnya. Ia berkata, Jika kalian tidak menjelaskan maksud kedatanganmu ke pegunungan Keacong San ini, kalian jangan harap dapat keluar dengan mudah. Umpama kami tidak menjelaskan maksud kami, apa yang kau dapat perbuat terhadap kami jawab si Tian Hou yang tidak senang dipandang remeh oleh seorang gadis. Jika kalian tidak sudi menjelaskan terserah. Tetapi aku merasa heran, kalian berani datang ke sini, tapi tak berani menjelaskan maksud kedatanganmu. Bukankah ini ganjil sekali? Tiap-tiap kata-kata itu sangat menusuk hatinya si Tian Hou, dan ia tak sabar lagi, ia ingin menyerang. Lalu Chiu Kong Liang bertindak maju dan berkata, suaranya agak keras, kita tidak mempunyai dendam terhadap satu sama lain, ucapan Pek Xio Chia tadi sebetulnya keterlaluan. Pek Yun Hui tidak menjawab, ia hanya mengawasi gerak-gerik mereka. Aku sangat tidak beruntung pikir si Tian Hou, baru saja kita dapat lolos dari orang-orangnya Partai Tian Liyong, sekarang bertemu Lieh-Yap-Lieh Tap ini sebetulnya kita bermaksud mencari kitab-kitab Kui Goan Picek. Jika kita berhasil menemukannya, kita akan mempelajari dan berlatih ilmu-ilmu silat yang teratat di dalam kitab-kitab mujizat itu agar dapat memberikan hajaran yang setimpal kepada Soe Peng Hai. Kita betul-betul sia baru saja ia ingin berlalu, ketika terlihat seorang meloncat di hadapannya seraya menegur, Hei! Si Tian Hou, apakah kau masih mengenali aku? Teguran itu mengejutkan padanya. Dengan kedua metu, terbelalak ia tampak Kui Pang Sui Wilieh berdiri di hadapannya dengan sikap mengancam ia hanya berseru, Pang Suo Chia, aku beruntung menjumpai kau. Hektometer Pang Sui Wilieh mengeluarkan suara di hidung. Kita masih ada urusan yang harus dibereskan hari ini kita dapat membereskan perhitungan itu lalu dengan kantong pasir beracunnya ia siap menyerang. Pek Yun Hui segera insyaf bahwa Pang Sui Wilieh betul-betul akan melaksanakan niatnya membalas dendang maka ia pun mundur beberapa langkah seraya berkata, Pang Suo Chia, kau dapat membereskan urusanmu itu sendiri, aku tidak campur tangan. Terima kasih, kata Pang Sui Wilieh. Aku pasti membereskan urusan ini sekarang juga. Wajahku menjadi begini jeleknya karena dia. Si Tian Hou bersikap waspada, tetapi ia tak tahu harus berbuat apa. Dengan menunggangi bangau sakti pergi ke lembah yang berbahaya. Dalam saat yang tegang itu, Ciu Kong Liang lekas-lekas loncat maju dan berdiri di depannya si Tian Hou. Ia berkata, Pang Sui Wilieh, kau berani melawan kami karena kau sekarang mempunyai kawan. Kau kira dengan pasir beracunmu itu, kau dapat berbuat sesukamu. Bagiku, pasir itu tidak terhitung lihai. Bukan main marahnya Pang Sui Wilieh, ia membentak, Ciu Kong Liang. Urusan ini kau tak dapat turut campuri lebih baik kau diam. Lalu ia meloncat dan menerkam si Tian Hou siapa harus lekas-ikas mengegus dan siap melawan dengan pedangnya, tapi Pang Sui Wilieh lelah menyamitnya dengan pasir beracunnya. Dengan kedua tinjunya si Tian Hou berusaha menjotos keluar sehingga hembusan angin dari kedua tinjunya itu dapat mendampar mundur pasir beracun itu. Pang Sui Wilieh yang telah bertekad membalas dendam lalu melepaskan anak panah beracun belirang, secepat kilat si Ayun Hang mencabut pedangnya dan menangkis anak panah itu. Terang. Anak panah itu tertangkis jatuh di tanah sambil mengeluarkan asap belirang yang beracun dan membakar rumput di sekitarnya. Di dalam sekejap saja mereka semua diselubungi oleh asap belirang itu. Setelah berhasil menangkis anak panah, si Tian Hou menusuk Pang Sui Wilieh tiga kali beruntun dengan juru Soe Wiliong Chutong, naga hitam keluar dari gua, sehingga Pang Sui Wilieh terpaksa mundur. Dengan mengertek gigi, Pang Sui Wilieh menyerang lagi, tapi Chiu Kong Liang datang menangkis jotosannya. Kepandaian Pang Sui Wilieh memang lebih rendah daripada si Tian Hou, dengan bantuan Chiu Kong Liang, Pang Sui Wilieh tak dapat menggempur lawannya. Nasiau tiap telah melihat kedudukannya Pang Sui Wilieh, bagaikan kilat cepatnya, ia meloncat dan mengirim jotosan, kedua lawan itu terpaksa mundur. Giyok Siu Sian Chu yang berdiri terpesona menyaksikan pertempuran antara jago-jago silat itu telah lupakan dirinya, dan kesempatan ini digunakan oleh Pak Yun Hui untuk menjagai B.E. Kun Bu. Dan ketika Giyok Siu Sian Chu ingin menerkam B.E. Kun Bu lagi, B.E. Kun Bu sudah sadar untuk melakukan ilmu Gau Heng Bichong punya mengegosi dan mengelaki segala serangan, meski Giyok Siu Sian Chu telah menyerang dengan sodokan serulinya berkali-kali, akan tetapi tiap-tiap serangannya tidak menemui sasaran lagi sehingga ia merasa heran akan ilmu lawannya itu. Pak Yun Hui merasa tidak perlu datang membantui, karena dengan inggo Heng Bichong Pu saja B.E. Kun Bu sudah dapat menolong dirinya dari segala serangan. Ketika itu pertempuran telah berlangsung dengan serunya, Si Tian Hou dan Ciu Kong Li yang tak dapat menandingi Nasyao Tiap, dan untuk keselamatan jiwanya, mereka lari menuju ke luar lembah. Pang Sui Wie masih penasaran ia mengejar dan siap menyambit mereka dengan pasir beracunnya lagi, tetapi secepat kilat Nasyao Tiap telah meloncat dan berdiri di depan kedua lawan itu. Pang Sui Wie tak dapat menyambit dengan pasir beracunnya. Dengan mengejek Nasyao Tiap berkata, Kalian tak usah terburu-buru lari, aku tidak ingin menganiaya kalian, aku hanya ingin kalian menjawab pertanyaan. Pak Cici, kalian datang ke sini dengan maksud apa? Dengan wajah yang pucat kedua orang itu berdiri gemetaran, dan mereka lebih ketakutan lagi ketika melihat Pak Yun Hui datang menghampiri. Kesempatan ini digunakan oleh Pang Sui Wie untuk menghadapi si Tian Hou, dengan tertawa seperti orang gila. Pang Sui Wie mengancam si Tian Hou. Pang Cici, hibur Pak Yun Hui, kau tak usah terlalu sedih hati. Tetapi Pang Sui Wie terus tertawa, lalu menjotos, si Tian Hou mengegosi jotosan maut itu, dan Ciu Kong Liang yang khawatir pasir beracun dilontarkan lagi, segera menjotos pundaknya Pang Sui Wie. Pang Sui Wie tak dapat mengegos lagi, tapi Pak Yun Hui secepat kilat menggeperak tinju itu dan menghindarkan padanya dari jotosan yang dasyat itu. Ciu Kong Liang insyaf bahwa ia tak dapat melawan Pak Yun Hui, ia mundur beberapa langkah. Hei, Ciu Kong Liang kata Pak Yun Hui, aku dan kalian tidak mempunyai dendam, aku tidak bermaksud menganiaya kalian, apakah kedatanganmu ini dengan maksud mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek yang jatuh ke dalam jurang bersama-sama Co Hiong? Ciu Kong Liang tak dapat menyangkal lagi, ia mengangguk selainnya kalian berdua, apakah ada juga orang? Orangnya Partai Tian Li Yong yang datang kembali dengan maksud itu tanya Pak Yun Hui. Lalu Ciu Kong Liang menuturkan maksudnya, dan Pak Yun Hui agar mereka dapat mempelajari ilmu silat sebagai modal untuk membalas dendam terhadap Soe Peng Hai, musuh besarnya. Setelah mengetahui maksudnya, Pak Yun Hui berkata dengan ramah tamah, jika kalian berlalu dari pegunungan keacongsan ini, aku pun tak akan menaruh dendam terhadap kalian. Ciu Kong Wang merasa lega hatinya dengan anjuran itu, dan baru saja ia ingin mengajak si Tian Hou berlalu, ketika Pang Sui Wei lekasi ekas mencegahnya, kesempatan itu segera digunakan oleh mereka untuk lekasi ekas berlalu, Pang Sui Wei masih juga ingin mengejar, tapi Pak Yun Hui menasihatkan, Sudahlah, mereka dengan dambiam telah datang kembali ke pegunungan keacongsan dengan maksud mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek jika perbuatan mereka itu diketahui oleh orang-orangnya Partai Tian Li Yong. Mereka pasti akan dibasmi oleh orang-orangnya Partai Tian Li Yong, maka menurut pendapatku, kau tak usah mengejar mereka lagi. Nasihat yang beralasan itu dapat diterima oleh Pang Sui Wei, ia tidak mengejari A Gi. Di lain pihak B.E. Kun Bu dan Giyok Siu Sian Chu, masih terus bertempur, dan ketika si Tian Hou dan Ciu Kong Liang telah berlalu, mereka berhenti bertempur. Heng T'e, kata Giyok Siu Sian Chu, kali ini aku lepas kau. Tetapi lain kali jika kita berjumpa lagi, kau tak dapat lolos lagi lalu ia pun berlalu dengan satu loncatan entah kemana. Dengan memandang B.E. Kun Bu, Pak Yun Hui memikiri hubungan antara Giyok Siu Sian Chu dan pemuda itu, ketika itu hujan mulai turun, dan Nasyao tiap mengajak cicinya berlalu. Kedua gadis itu berjalan paling depan diikuti oleh B.E. Kun Bu dan lain-lainnya. Di sepanjang jalan B.E. Kun Bu diajak berakap-cakap oleh keempat bujang perempuannya Nasyao tiap, akan tetapi B.E. Kun Bu hanya tersenyum saja. Di sepanjang jalan B.E. Kun Bu berpikir aku suka merasa sukar membereskan hubungan-hubungannya terhadap Soe Wihang dan Li Cheng Lon, kini ternyata bahwa Giyok Siu Sian Chu pun tergila-gila terhadapnya, mungkin juga Nasyao tiap telah jatuh hati padanya. Sikap tersebut juga diperhatikan oleh Nasyao tiap. B.E. K.I. Chi, apakah yang kau sedang pikiritanya gadis itu? Seperti orang yang tersadar dari tidurnya, B.E. Kun Hu menjawabnya dengan terkejut, Oh! Tidak apa-apa. Cici, kata Nasyao tiap, aku tahu apa yang kau sedang pikirkan. Coba sebut apa yang aku sedang pikirkan, kata B.E. Kun Hu dengan tersenyum. Tapi Cici tak usah khawatir bahwa aku akan membuat Cici bersedih hati, kata Nasyao tiap. Sekarang aku tidak mau sebut apa yang sedang dipikir oleh Cici. Demikianlah mereka berjalan sambil berakab-cakab, kemudian mereka tiba di kamar Tian K.E. Chiok Hu. Ketika itu juga terdengar suaranya Bangao Sakti yang terbang turun dan berdiri di sampingnya P.E. Yun Hui, lalu P.E. Yun Hui berkata kepada Nasyao tiap, tiap moi, mari kau ikut aku. Apakah aku dapat ikut juga, tanya B.E. Kun Bu. Nasyao tiap mendahului P.E. Yun Hui menjawab, baik, kita pergi bersama-sama. Apakah Cici ingin menghadapi orang-orang yang akan berusaha pergi ke jurang untuk mencari kitab-kitab Kui Go An Picek, tanya B.E. Kun Bu. Betul jawab P.E. Yun Hui, Bangao ini memberitahukan aku bahwa mereka tidak menghiraukan peringatanku, mereka telah datang kembali pula, oleh karena itu, dengan bantuannya tiap moi, aku ingin membasmi mereka. Aku yakin bahwa ilmu silatku tidak lihai, tetapi aku pun ingin membantu, ha, kata B.E. Kun Bu berterus terang. Baiklah, kata Nasyao tiap, aku dapat menjaga kau jika kau terdesak. P.E. Yun Hui tertawa dan berkata, baiklah, mari kita berangkat sekarang, kalian berdua dapat menunggangi Bangao Sakti ini dan terbang ke dalam jurang yang berbahaya itu. Jika kalian menjumpai orang-orang yang berada di dalam jurang itu, tidak peduli siapapun, kalian harus basmi mereka, dan aku akan mencegat lari keluarnya mereka. Dengan tersenyum manis Nasyao tiap mengangguk, lalu ia loncat ke atas punggungnya Bangao dan memanggil B.E. Kun Biju untuk menunggangi Bangao itu di belakangnya. Dengan menghadapi Bang Sui Wee, P.E. Yun Hui memberi perintahnya, setelah kami pergi, mungkin ada orang datang ke kamar Tian Kie Chiyokou sebelumnya kami kembali, kau tidak boleh membuka pintu melawan orang atau orang-orang yang datang menyerbu kau harus menjaga di dalam kamar, dan jaga baik-baik jangan sampai ada orang dapat masuk ke dalam kamar. Bang Sui Wee menundukkan kepala seraya menjawab, aku akan mentaati perintah itu. Lalu P.E. Yun Hui menyuruh Nasyao tiap segera berangkat sedangkan ia sendiri pun berlalu dengan cepat, meninggalkan Bang Sui Wee dan keempat bujang perempuannya Nasyao tiap. Dengan cepat sekali Bangao sakti itu telah membawa Nasyao tiap dan B.E. Kun Bu ke atas jurang yang diselubungi oleh kabut. Tiba-tiba Nasyao tiap menanya, B.E. Siang Kong, kau memikirkan apa? B.E. Kun Bu tak dapat segera menjawab, karena sebetulnya ia sedang memikiri nasibnya yang selalu diganggu oleh wanita-wanita yang cantik jelita dan muda belia. Li Cheng Leun, P.E. Yun Hui, Soe Wee Hang, G.E. Siu Sian Chu dan sekarang Nasyao tiap ia insyaf dan yakin bahwa mereka semua telah jatuh hati terhadapnya, dan karena merekalah, ia selalu mengalami kesulitan. Lalu ia menjawab, aku sedang memikiri laun sumoiku, dia selalu gemar menunggangi Bangao ini, dan jika dia dapat menungganginya, dia pasti merasa girang dan senang. Li Sumo Imu itu sangat cantik, semua orang suka dan bersimpati terhadapnya, Pek Cici sayang dia, aku pun sayang dia, Kalana Siao tiap. Betul. Apakah kau pun sayang Li Sumo Imu? Terhadap saudari seperguruanku, aku harus sayang dan menjaga dia. Apakah kau juga sayang Pek Cici? Pek Cici memiliki ilmu silat yang tinggi, berpengetahuan luas, berwatak luhur dan pemurah hati, siapapun yang mengenal dia, akan menghormati dan menyayangi padanya. Apakah kau membenci aku? Dahulu aku pernah bermusuhan terhadapmu tetapi itulah karena salah paham, tetapi kemudian berulang kali kau telah menolong jiwaku, dan budi kasihmu ini aku tak akan lupa, bagaimanakah kau bilang aku membenci kau? Ha! 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 Ia menjawab semua pertanyaan itu dengan memalingkan muka Ki Ain jurusan ia tak berani memandangi gadis itu. Lalu bangau itu berbunyi nyaring dan terbang turun ke bawah jurang yang berbahaya dan dalam itu. B. E. Kun Bu memperhatikan keadaan di sekitar jurang itu, dan mengenali bahwa ke dalam jurang itulah Choh Yong yang keji dan kejam telah tergelincir. Tiba-tiba Nasyao tiap menanya lagi, jika di kaki jurang kita menjumpai Suhu dan Susyokmu, apakah kita juga harus mentaatip pesan Pak Cici dan membasmi mereka N. B. E. Kun Bu terkejut dan ia menjawab, Suhu dan Susyoku adalah orang-orang yang agung dan luhur mereka tak akan berbuat yang demikian itu. Ya, jika mereka tidak pergi ke dalam jurang, itu memang baik sekali, tetapi, jika mereka pergi, kita harus berbuat apa terhadap mereka? B. E. Kun Bu menjadi gugup, ia tak dapat segera menjawabnya. Kemudian bangau itu turun dan berdiri di atas satu batu gunung yang besar Nasyao tiap loncat turun. B. E. Kun Bu memperhatikan bahwa dari punggung bangau ke atas tanah, jauhnya lebih dari dua tombak, Akan tetapi Nasyao tiap dapat meloncat turun dengan mudah sekali ia merasa kagum. Ia pun terpaksa menuruti meloncat turun. Sekonyong-konyong Nasyao tiap bersem, lekas-lekas tutup kedua matamu. Anggap saja kau tidak melihat mereka. Bertempur merebut kitab-kitab Kui Goan Pitchek. B. E. Kun Bu terperanjat dan menanya, mengapa aku harus memejamkan mata? Suhu dan kedua susyokmu telah datang menjelaskan Nasyao tiap. B. E. Kun Bu melihat di sekitamnya, dan dari belokan ereng gunung itu betul-betul melihat tiga bayangan orang yang jalan berbaris, karena jaraknya agak jauh, ia tak dapat melihat tegas ketiga orang itu, hanya tertampak ketiga orang tersebut berjubah, dan ia sangat khawatir jika ketiga orang itu betul-betul suhu dan kedua susyoknya. Mari kita bersembunyi di belakang batu yang besar itu seru Nasyao tiap. Saran tersebut dapat disetujui oleh B. E. Kun Bu, karena ia tak ingin terlihat oleh suhu dan susyoknya. Lalu Nasyao tiap meloncat ke atas batu, dan sambil menepuk-nepuk bangau yang berdiri di atas batu ia berkata, Aku dan B. E. Siang Kong bersembunyi di belakang batu, kau boleh pergi terbang. Agaknya bangau itu sangat mengerti, dia segera terbang pergi, Nasyao tiap meloncat turun lagi dan bersembunyi di belakang batu bersama-sama B. E. Kun Bu. Suara tindakan kaki dari ketiga orang itu makin lama makin dekat terdengarnya, B. E. Kun Bu berusaha mengintip dari belakang batu, dan alangkah terkejutnya ia menyaksikan dengan kepala metu sendiri bahwa ketiga orang itu benar-benar ketiga pemimpin dari Partai Silat Kun Lun, ketika itu mereka sedang merundingkan sesuatu, dan tidak memperhatikan jika di balik batu yang besar, B. E. Kun Bu dan Nasyao tiap sedang bersembunyi. Batu yang besar itu terletak tepat di kaki jurang, rumput dan alang-alang tumbuh di sekitarnya sehingga merupakan suatu tempat yang baik sekali untuk bersembunyi. Hanya batu tersebut terlalu dekat dinding jurang, dan bagi dua orang rupanya agak sempit. B. E. Kun Bu terpaksa berdiri rapat-rapat dengan Nasyao tiap yang merasa nikmat berada di sampingnya. B. E. Kun Bu dengan memejamkan kedua matanya. Dalam suasana yang sunyi senyap itu terdengar oleh mereka seorang berkata, di balik batu yang besar itu kita dapat bersembunyi. B. E. Kun Bu terkejut, karena suara itu adalah suara gurunya yang pernah memelihara, mendidik dan mengajarkan ilmu silat selama 12 tahun kepadanya. Apakah yang aku harus berbuat jika sumu datang ke sini pikirnya? Belum lagi hilang terkejutnya ketika terdengar suara orang tertawa gelak-gelak seraya berseru, tidak diduga ketika Tojin telah tiba di sini lebih dulu, rupanya aku terbelakang sedetik. Suara tersebut dikenal betul oleh B. E. Kun Bu, karena orang itu adalah T. W. E. Seng, pemimpin partai silatawasan terdengar. Katong Leng Tojin berkata, meskipun kami telah datang lebih dulu, akan tetapi T. Heng juga tidak datang terlambat kami belum melakukan apapun di sini. Partai huasan dan partai kun lun sebetulnya harus berserikat, kata T. W. E. Seng. Jika ketiga Tojin rela menunjukkan kitab-kitab Kui Goan Pit Cek yang telah dapat ditari, aku tentu merahasiakan hal ini. Tanda petik. Lalu terdengar seorang berseru sambil berlari-iari, Aha! Rupanya kalian telah datang lebih dulu, aku hanya harap aku tidak diupakan. Suara itu adalah suaranya Sia Yun Hong, dan B. E. Kun Bu berkata di dalam hatinya, celaka. T. W. E. Seng dan Sia Yun Hong telah menyangka suhu dan kedua susyoku berhasil mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Mungkin mereka akan bertempur karena salah paham itu. Wajah yang cemas itu telah dilihat oleh Nasyao Tiap yang segera menanyai kita harus berbuat apa sekarang? Rupanya T. W. E. Seng maupun Sia Yun Hong menduga suhu dan susyokmu telah memiliki kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. B. E. Kun Bu mengerutkan kening, lalu menjawab, suaranya rendah, untuk sementara waktu kita dapat berdiam di sini dan memperhatikan perkembangannya lebih lanjut. Nasyao Tiap tersenyum dan memejamkan kedua matanya lagi. Lalu terdengar lagi T. W. E. Seng berkata, menurut pandanganku, tempat ini adalah tempat jatuhnya Cho Hyong, mungkin ketiga To Jin telah menjumpai mayatnya. Giyok Chin Chu menjawab, kami hanya sedetik lebih dulu tiba di tempat ini T. Kami ingin memeriksa serusia Yun Hong, dan terdengar lagi suara kakinya orang berlari-lari. B. E. Kun Bu mengintip dan tampak beberapa orang itu sedang memeriksa keadaan di antara rumput dan alang-alang. Tidak salah, ini darah manusia seru T. W. E. Seng setelah ia mencium tanah yang ia periksa, lalu ia menghadapi ketiga pemimpin Partai Kun Lun dan berkata, buktinya sudah terang, ketiga To Jin tak dapat menyangka lagi. T. Heng anggap kami ini orang-orang macam apa berkata Tong Leng To Jin sambil tertawa, perayalah, bahwa kami tidak melihat mayatnya Cho Hyong atau kitab-kitab Kui Go An Pit Cek. Kami tak akan berdusta. T. W. E. Seng mengawasi Xia Yun Hong dan menanyai bagaimanakah pendapat Xia Heng? Xia Yun Hong memperhatikan keadaan di sekitarnya, lalu menjawab, menurut pandanganku lebih baik ketiga To Jin mengeluarkan kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu, lalu dibagi menjadi tiga bagian, yakni untuk Partai Kun Lun, Partai Huasan dan Partai Tian Cong. Karena, kitab-kitab tersebut telah diperoleh oleh Partai Kun Lun, maka Partai Kun Lunlah berhak memilih paling dulu dari ketiga kitab termaksud. Tiga tahun kemudian aku dari Tu Heng akan membawa kitab-kitab lainnya pergi ke Kuil San Ceng Kiong di puncak Kim Teng Hang di pegunungan Kun Lun. Dan setelah kami tukar membaca, Kai akan mengembalikan kitab-kitab itu kepada Partai Kun Lun. Usul itu baik sekali seru T. W. E. Seng sambil menepuk tangan, dan bagaimanakah pendapat ketiga pemimpin Kun Lun? Tong Leng To Jin tak tahan sabar lagi ia cabut pedangnya dan mengancam, Kalian rupanya masih juga tidak peraya keterangan kami. Lagi sekali aku katakan bahwa kami belum mencari dapat kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu jika kalian masih juga tidak peraya, terserahlah. Sia Yun Hang tersenyum, dan berkata, Baik, rupanya kalian ingin kami merebut kitab-kitab tersebut dengan kekerasan. Aku hanya ingin mengetahui apakah ketiga To Jin melawan aku sendiri, atau satu lawan satu. Jika dikehendaki aku dan Tu Heng akan melawan kalian bertiga. Tong Leng To Jin membentak, Sia Heng, kau tak usah banyak bicara, aku siap melawan kau. Sia Yun Hang pun lantas mencabut pedangnya siap bertempur, dan berkata, Pedang ini tidak mempunyai meta, Mungkin juga salah satu dari kita akan terluka atau tewas dalam pertempuran. Nah, kau boleh mulai menyerang. Kata-kata yang kasar itu membuat gusar Hian Cheng To Jin, dan ia telah mengetahui bahwa ilmu silat pedang Sia Yun Hang lihai sekali. Jika Tong Leng To Jin kalah, maka jatuhlah pamarnya Partai Kun Lun, karena Tong Leng To Jin memegang pemimpin partai, maka ia cabut pedangnya dan mencegah. Sutei-nya dengan berkata, Sutei memegang pemimpin partai, soal ini kau serahkan kepadaku. Lalu secepat kilat ia menyabet Sia Yun Hang dengan pedangnya. Tapi Sia Yun Hang telah siap sedia, dan ia pun beranggapan urusan ini harus dibereskan lekas-lekas, jika orang-orangnya Partai Tian Leong telah datang, maka Pek Yun Hui dan Nasyao Tiap juga tentu akan datangi dan ia tak dapat menghadapi banyak lawan, maka sabetan pedangnya Hian Cheng To Jin ia tangkis dengan pedangnya yang dikerahkan dengan tenaga dalam. Terdengar dua senjata beradu dengan memunkratkan lelatu api, dan dua-duanya terdampar mundur beberapa langkah. Dengan cepat Sia Yun Hang sudah loncat menyerang lagi dengan jurus Tiang Hang Keng Tian, pelangi melintasi angkasa, dan terlihat pedangnya menyabet pinggangnya Hian Cheng To Jin. Hian Cheng To Jin harus meloncat mundur lagi mengelaki sabetan pedang maut itu, dan maju menyerang dengan jurus Wahun Keng Wiyie, Sinar Surya membuyarkan uap, dengan memutar-mutar pedangnya, salah satu jurus yang lihai dari ilmu silat pedang Cui Hun Cap Ji Kiam Hoat Khas dari Partai Kun Lun, dan jurus itu adalah untuk melindungi diri dari serangan sambil mencari lowongan untuk menyerang lawan. Pada satu ketika pedangnya itu beradu hebat sekali dengan pedangnya Sia Fun Hong, demikian kerasnya sehingga pedang itu putus. Hian Cheng To Jin terus melancarkan jurus Wahun Keng Wiyie untuk melindungi dirinya, dan demikianlah pertarungan berjalan dengan serunya selama 30 jurus. Berhenti berteriak Tue E Seng, dan Sia Yun Hang meloncat ke belakang sambil menarik pulang pedangnya, begitu pun Hian Cheng To Jin berhenti tidak menyerang lawannya. Dengan hirmat Tue E Seng berkata, pada pertengahan bulan delapan lain tahun, kita semua harus pergi ke markas besarnya Partai Tian Leong di sebelah utara Provinsi Kui Chiu, kini jika dua macan saling bertempur bukankah kita akan kehilangan satu macan untuk menggempur Partai Tian Leong. Sekarang kita anggap saja pertempuran ini seri sembilan partai harus berserikat menggempur Partai Tian Leong, dan kita bertindak salah jika kita saling cakar sekarang. Sia Yun Hang terperanjat mendengar penjelasan Tue E Seng. Ya kira Tue E Seng tentu membantu ia untuk memperoleh kitab-kitab Kui Goan Pit Cek dari tangannya ketiga pemimpin Partai Kun Lun dan itu ia yakin bahwa tanpa bantuannya Tue E Seng, ia tak dapat melawan ketiga pemimpin Partai Kun Lun itu ia menjadi gusar, dan ia menegur Tue Heng. Apakah artinya ini? Jika kau juga ingin membantu mereka, aku tidak berkeberatan. Tue E Seng tersenyum, dan menjelaskan Sia Heng, janganlahkah salah mengerti, kata ia. Maksudku ialah untuk memperingatkan janji kita terhadap Partai Tian Leong, jika kita dapat berserikat, bukankah tenaga kita akan lebih kuat untuk menggempur Partai Tian Leong? Coba pikir, apakah manfaatnya jika kita saling cakar sekarang ketika itu kedua matanya melirik ke arah batu besar yang penuh rumput dan alang-alang itu, yang tergoyang-goyang dan mencurigakan. Sia Yun Hang juga menoleh ke arah batu yang besar itu, dan ia pun rupanya mengerti akan maksud kawannya, lalu Hian Cheng Tojin berkata kepada mereka, Sia Heng, Tuh Heng, kalian masih juga mencurigai kami telah menemui mayatnya Coyong, dan memperoleh kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Tuh Heng menyangkanya kami menyembunyikan mayat dan kitab-kitab tersebut di belakang batu yang besar itu, aku persilahkan kalian pergi memeriksanya. Tue E Seng agak kemalu-maluan, karena Hian Cheng Tojin telah dapat membaca isi hatinya, dengan tertawa gelak-gelak ia berkata, Tojin betul-betul mempunyai matu yang tajam jika diizinkan, kami akan periksa di belakang batu yang besar itu. Baru saja ia berjalan menghampiri batu itu, tiba-tiba dari balik batu tersebut berjalan keluar seorang gadis yang mengenakan pakaian putih dan berselendang biru. Bukan main terkejutnya Tuh Hwe E Seng menampak munculnya Nasyao Tiap itu, ia lekas-lekas mundur lagi. Munculnya Nasyao Tiap bukan saja mengejutkan Tuh Hwe E Seng, juga Xia Yunhong dan ketiga pemimpin Partai Kunlun tak terkecuali. Tanpa menegur lagi, Nasyao Tiap meloncat dan menyerang Tuh Hwe E Seng, lekas-lekas Tuh Hwe E Seng melindungi dirinya dengan toya bambunya dengan juru som impik buat awan hitam menutupi bulan, tapi Nasyao Tiap terus melancarkan jotosan-jotosannya yang dapat merobohkan tembok. Meskipun Tuh Hwe E Seng berusaha keras melindungi diri, akan tetapi ia tak luput menerima beberapa jotosan sehingga mukanya menjadi bengkak dan matang biru. Ketiga pemimpin Partai Kunlun dan Xia Yunhong tidak datang membantu mereka berdiri menyaksikan ilmu silat yang luar biasa dari seorang gadis yang masih sangat muda usianya, mereka semuanya sebagai jago-jago silat yang sudah berpengalaman dan lama berkecimpung di kalangan Kang O, mereka insyaf akan kehebatan jotosan-jotosan yang dilancarkan Nasyao Tiap itu. Tiba-tiba Tuh Hwe E Seng menjerit keras sekali, dan ia mengambil beberapa biji besi ke arah Nasyao Tiap sambil melarikan diri ke arah lain dari kaki jurang yang dalam dan berbahaya itu. Gemah jeritannya terdengar seperti jeritan setan yang membuat bulu Roma bangun berdiri. Hanya dengan kebutan. Selendangnya, Nasyao Tiap berhasil menyanfpok semua biji-biji besi jatuh di tanah. Lalu secepat kilatia pungut satu biji besi yang segera disambitkan ke arah Xia Yunhong jurus itu adalah jurus Tuim Kiatyo, menggunakan tenaga lawan menyerang musuh, yang sering digunakan oleh Pak Yunhui, dan serangan demikian sukar ditangkis, karena tak terduga semula. Xia Yunhong yang memiliki ilmu silat yang tinggi dan banyak pengalaman tidak berani menangkis biji besi itu, karena ia yakin, bahwa sambitan itu dikerahkan dengan tenaga dalam yang besar tiada tandingan ia lekas-lekas loncat ke samping. Ha! 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 Tertawa Nasyao Tiap, mengapa Tuhwe Seng lari? Dan sekarang aku akan memberi hajaran kepada kau baru saja ia hendak menyerang Pua, tiba-tiba ia ingat akan ketiga pemimpin Partai Kunlun yang ia hormati ia menjadi serba salah, Pek Cici telah perintahkan padanya untuk membasmi segala orang yang ia jumpai di kaki jurang, dan kini ia harus membasmi ketiga pemimpin Partai Kunlun yang ia hormati itu. Pada saat itu ia hanya dapat tersenyum terhadap ketiga pemimpin Partai Kunlun itu. Lalu secepat kilat ia meloncat menyerang Xia Yunhong. Ketiga pemimpin Partai Kunlun tak berani bergerak, mereka yakin bahwa Nasyao Tiap itu memiliki ilmu silat yang jauh lebih tinggi daripada mereka bertiga. Mereka pun sangat khawatir bahwa gadis itu menganggapnya mereka datang untuk mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Kipas besi memperlihatkan kelihayannya. Ketika Xia Yunhong memperhatikan lagi, entah dengan ilmu apa, ia telah melihat Nasyao Tiap sudah berdiri jejak beberapa langkah di sampingnya, maka ia harus segera putar pedangnya untuk melindungi dirinya. Dengan satu sodokan tangan kirinya yang dikerahkan dengan tenaga dalam, Nasyao Tiap berusaha memukul lawannya, Xia Yunhong terkejut, ia meloncat ke belakang setombak jauhnya, tetapi Nasyao Tiap dengan gesit terus mengejarnya dan secepat kilat menjotos pipi kanan lawannya. Pipi kiri belum kuhajar seru Nasyao Tiap, dan secepat kilat menjotos pipi kiri lawannya. Betapapun cepatnya Xia Yunhong berdaya mengegosi jotosan itu, namun tak luput jotosan yang kedua kali itu, mampir juga di pipi kirinya, kepalanya menjadi pusing, dan ia memuntahkan darah. Pertempuran tersebut disaksikan oleh ketiga pemimpin Partai Kunlun dengan perasaan kagum, kira caranya Nasyao Tiap menyerang dan memukul kedua pipinya Xia Yunhong itu mereka belum pernah lihat sebelumnya. Dari lima orang itu, sudah dua yang telah dihajar mungkin akan menjadi gilirannya mereka untuk dihajar mereka tak dapat melarikan diri. Mereka hanya saling mengawasi dalam keadaan yang serba sulit itu. Laut terdengar Xia Yunhong berseru, sudahlah dan ia segera lari pergi. Dengan senyuman terpaksa Tong Leng Tojin berkata kepada Hian Cheng Tojin dan Giyok Chin Chu, kita sebagai pemimpin Partai Kunlun tak dapat dihina. Kita harus menggempur dia jika kita bertiga masih juga tak dapat menandinginya, kita tak ada muka lagi untuk menjumpai jago-jago silat lainnya. Dengan pedang terhunus Hian Cheng Tojin menjawab kau dan Sumoyi saksikan aku yang akan menggempur dia lebih duiu. Sambil tertawa Nasyao Tiap berkata, lebih baik kalian bertiga berlalu dari sini, aku tak bermaksud menghajar kalian. Ketiga pemimpin Partai Kunlun tak dapat segera menyahut sejenak kemudian, dengan mengayun pedangnya. Tong Leng Tojin berkata, kami Sungkan untuk minta ampuni Xiaochia dapat menyerang kami, silahkah lalu ia meloncat maju dan menusuk Nasyao Tiap. Dengan lincah sekali Nasyao Tiap mengegosi tusukan maut itu Seraya berseru, sabar. Kapankah kalian minta ampun? Aku sendiri yang Sungkan bertempur melawan kalian. Nasyao Tiap mencelat ke atas untuk menghindarkan sabetan pedang, ia melayang ia yang di udara seolah-olah seekor kupu-kupu. Tetapi Tong Leng Tojin dengan jurus Heng Toan Bosan, menyabet pinggang iblis, menyapu pinggang gadis itu dengan pedangnya Seraya membentak siapakah yang menyuruh kau bermurah hati. Nasyao Tiap mencelat ke atas untuk menghindarkan sabetan pedang, ia melayang ia yang di udara seolah-olah seekor kupu-kupu. Lemu meringankan tubuh sedemikian rupa belum pernah aku menyaksikannya, pikir Hian Cheng Tojin, dan ia lalu berkata kepada Sutei dan Sumoy-nya, Sudahlah, hayo kita berlalu dari sini. Giyok Chin Chu segera ikut berlalu, Tong Leng Tojin terpaksa mengikuti berlalu juga. Setelah mereka berlalu, Nasyao Tiap baru turun ke tanah dan berseru, baik-baik jalan. Jika kalian menjumpai Pek Ciciku, katakan saja bahwa B.S. Yang Kong memohon kalian datang ke sini untuk mencari kitab-kitab Kui Goan Pitcaiku, aku yakin dia tak akan menjadi gusar. Bukan main terperanjatnya B.E. Kun Bu mendengar ucapan itu. Celaka. Mengapa dia mengatakan demikian katanya di dalam hati? Betul saja ketiga pemimpin Partai Kun Lun itu berhenti setelah mendengar anjuran tersebut mereka berbalik, dan dengan wajah yang cemas Hian Cheng Tojin menanyai di manakah B.E. Kun Bu sekarang? Sedianya Nasyao Tiap mengatakan demikian dengan maksud baik, ia khawatir jika ketiga pemimpin itu menjumpai Pek Yun Hui, mereka akan dihajar oleh gadis itu, yang telah bertekad menghajar siapapun yang datang ke lembah itu, tetapi di luar dugaannya, anjurannya itu telah berakibat sebaliknya. Karena melihat Hian Cheng Tojin menjadi gusar, ia pun menjadi murka pula ia membentak, mengapa kalian demikian gusarnya? Jika aku tidak memandang B.E. Siang Kong, kalian tak luput dari hajaranku. Hian Cheng Tojin melirik ke arah Tong Leng Tojin yang sudah-sudah menjadi sangat gusar gadis ini sangat lihai ilmu silatnya, aku yakin kita bertiga tak dapat menggempur dia. Jika aku tidak bersikap sabar kali ini, kami pasti menjumpai bahaya yang lebih besar-besar, pikirnya, lalu dengan senyum yang dipaksa ia berkata kepada Nasyao Tiap, kami menanya di manakah B.E. Kun Bu sekarang berada karena kami ingin bicara kepadanya. Jawaban itu meredakan kegusaran Nasyao Tiap yang setelah menghela nafas berkata dengan hikmat, B.E. Siang Kong adalah seorang yang luar budi pekertinya. Tetapi kalian telah dengan kejam mengusirnya sehingga dia ingin membunuh diri di pegunungan ini. Tanda petik. Memang sebetulnya Hian Cheng Tojin tidak berdaya untuk mencegah pengusiran B.E. Kun Bu dari Partai Kun Lun, karena ia telah menyerahkan urusan partai kepada Sutei-nya, ia yang telah memelihara, mendidik dan mencintai muridnya itu selama 12 tahun, telah mengetahui betul bahwa muridnya itu adalah seorang yang setia, jujur, luhur dan berbudi. Maka ketika mendengar muridnya itu ingin membunuh diri karena telah diusir, ia tak tahan lagi menyatakan kecemasannya. Koma beruntung sekali dia dapat ditolong oleh Pak Ciciku, dan dirawat di kamar Tian Kie Chiyokou, meneruskan Nasyao Tiap. Apakah Xio Chia telah menjumpai juga seorang gadis mengenakan pakaian putih yang berjalan bersama-sama dia tanya Hian Cheng Tojin. Apakah gadis itu bernama Li Cheng Lon tanya Nasyao Tiap? Betul, jawab Hian Cheng Tojin. Aku tidak menjumpai dia. Tetapi aku yakin dia tak menjumpai hajahal yang tak diinginkan karena dia adalah seorang gadis yang berbudi Tuhan selalu melindungi padanya kata Nasyao Tiap. Hian Cheng Tojin masih juga merasa khawatir akan keselamatannya Li Cheng Lon. Bagaimana ia harus menjawabnya bila ia menjumpai kawan karibnya, Gou Kong Taisu, dan ia tak dapat memberitahukan di mana Li Cheng Lon sekarang berada. Ia menghela nafas. Lalu sambil menghadapi Giyok Chin Chu ia menanyai Sumo Yi, apakah kau membawa barang pusaka dari orang tuanya Lon Jie? Dengan perasaan heran Giyok Chin Chu berbalik menanyai mengapa? Apakah Toako juga ingin mengusir Lon Jie keluar dari Partai Kun Lun? Sambil menundukan kepala Hian Cheng Tojin berkata, lain tahun ke-9 Partai Silat akan mengadu silat melawan Partai Tian Leong, pihak manakah yang akan menang sukar diramalkan, Gou Kong Taisu telah menyerahkan Lon Jie kepada kita dengan maksud mempergunakan tenaga Partai Kun Lun kita untuk membalas dendang menurut pendapatku, tenaga kita tak akan dapat melaksanakan maksud Gou Kong Taisu itu. Lebih baik kita serahkan barang pusaka orang tuanya Lon Jie kepada Nasho Chia untuk diserahkan lebih jauh kepadanya. Pernyataan tersebut penuh artinya, karena Giyok Chin Chu telah mengetahui bahwa Toakonya itu berpemandangan luas, ia tak membantah lagi, ia segera keluarkan barang pusaka peninggalan orang tuanya Li Cheng Lo dari Saku Didi adanya, dan sambil menyerahkan barang tersebut ia berkata, barang pusaka ini masih utuh. Setelah menerima barang itu, Hian Cheng Tojin jalan menghampiri Nasiao Tiap dan berkata dengan hikmat, Aku mempunyai satu urusan yang hendak memohon pertolongan Sio Chia, apakah Sio Chia sudi menolongnya Nasiao Tiap memandang sejenak, lalu menyahut, urusan apakah? Benda di dalam bungkusan ini adalah barang pusaka peninggalan orang tuanya Li Cheng Loan. Aku mohon Sio Chia menyerahkan barang ini kepadanya, jawab Hian Cheng Tojin. Aku tak tahu dia sekarang ada di mana, kata Nasiao Tiap, kemanakah aku harus mencarinya? Meskipun barang ini penting, kata Hian Cheng Tojin, tetapi Sio Chia tak usah repot untuk segera menyerahkan kepadanya, jika Sio Chia kebetulan menjumpai dia, sudi sekiranya berikan kepadanya. Bagaimanakah jika aku serahkan kepada B.E. Suhengnya? Tanda tanya-tanya Nasiao Tiap. Begitupun baik jawabnya kemudian, sambil tersenyum Nasiao Tiap menyambuti barang itu dan terus dimasukkan ke dalam saku di dadanya. Giyok Chin Chu segera mengerti akan maksud Suhengnya yang hendak mempergunakan tenaganya Pek Yun Hui dan Nasiao Tiap untuk membantu Li Cheng Loan membalas dendam. Tong Leng Tojin hanya berdiri menyaksikan ia merasa heran mengapa Suhengnya segera melupakan permusuhan terhadap gadis itu, Nasiao Tiap yang sebetulnya tidak bermaksud bermusuhan terhadap ketiga pemimpin partai Kun. Lung itu demi kepentingannya B.E. Kun Bu, lalu mengangkat kedua tangannya memberikan hormat seraya berkata, ketiga angkatan tua dapat bertalu dari sini. Maaf jika aku tak mengantar. Ketiga pemimpin partai Kun Lun mengerti bahwa Nasiao Tiap menghendaki mereka lekas-lekas meninggalkan lembah itu, maka setelah mengucapkan terima kasih, mereka pun segera beralu. Nasiao Tiap mengawasi ketiga orang itu berlalu sampai tak kelihatan ia gi. Lalu ia berseru, B.E. Siang Kong. Keluar. Mereka sudah berlalu. Tetapi tiada suara jawaban, ia merasa heran ia lari menghampiri batu yang besar di mana B.E. Kun Bu sedang tersembunyi. Ia menyingkap daun-daun semak belukar, dan alangkah terkejutnya ketika ia melihat seorang tua yang berjubah dan bersenjata kipas besi sedang mencekal lehernya B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu sudah tak berdaya, rupanya ia telah ditotok jalan darahnya, wajahnya pucat pasi, orang yang mencekal lehernya B.E. Kun Bu adalah Hong Hong Siong, pemimpin cabang bendera kuning dari Partai Silatian Leong. Sambil berdiri diam Nasyao tiap mengasah otaknya berusaha mencari akal untuk menolong B.E. Kun Bu. Ia dapat segera menerkam Hong Hong Siong dan membunuhnya jika mau, akan tetapi dalam keadaan itu, ia pun dapat memaksa Hong Hong Siong membunuh B.E. Kun Bu. Ia menjadi gelisah melihat keadaannya B.E. Kun Bu yang sudah memejamkan matanya sewa oleh menerima nasib. Mundur bentak Ong Hong Siong, atau aku segera menghabisi jiwanya. Ong Hong Siong yang sangat berpengalaman di kalangan Kang Ong telah berhasil mencekal B.E. Kun Bu untuk dijadikan sandura, dan betul saja Nasyao tiap mundur beberapa langkah setelah digertak. Kau jangan lukakan di akatan Nasyao tiap. Jika ada urusan, kita dapat berdamai. Ong Hong Siong yang sangat merasa khawatir jika ia diserang tiba-tiba oleh Nasyao tiap, telah mengumpulkan tenaga dalamnya siap sedia menghadapi segala sesuatu sambil mencekal lehernya B.E. Kun Bu dengan tangan kirinya, dan memegang kipas besi di tangan kanannya. Setelah menampak Nasyao tiap sangat cemas akan keselamatan B.E. Kun Bu, ia merasa girang, dengan sikap yang sengaja dibikin tegang, ia berkata, jika kau menghendaki dia tak terluka, aku dapat mengabulkan permintaanmu tetapi ia sengaja menahan harga untuk melihat akibatnya, karena ia khawatir jika permintaannya terasa terlalu berat lagi bagi si gadis itu. Sebutlah permintaanmu itu kat Panasyao tiap dengan bernafsu. Aku mintakah serahkan kitab-kitab Kui Go An Pit Cek untuk ditukar dengan jiwanya kata Ong Hong Siong. Tetapi kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu telah dibawa oleh orang Partai Tian Leong yang bernama Cho Hiong dan yang telah jatuh tergelincir ke dalam lembah yang dalam ini. Tentang hal itu kak sendiri pun telah menyaksikannya sekarang kitab-kitab tersebut tidak berada di tanganku jawab Nasyao tiap. Tetapi kau jangan harap aku lepaskan orang ini tanpa kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu kata Ong Hong Siong mengancam. Aku telah memberitahukan kau dengan sejujurnya kata Nasyao tiap dengan beringas. Ong Hong Siong berpikir sejenak, lalu berkata, kau dapat menukar jiwanya dengan ilmu-ilmu silat yang telah teratat di dalam kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu. Nasyao tiap terperanjat dan menanya, kira bagaimanakah kita menukarnya? Pada dewasa ini ada beberapa jago silat yang paham akan ilmu-ilmu silat yang teratat di dalam kitab-kitab itu. Kau harus beritahukan kepadaku, jangan kau berdusta, karena aku pun telah mengetahui sedikit kata Ong Hong Siong. Baik, jawab Nasyao tiap. Tetapi kau harus lepaskan dahulu cekalanmu pada lehernya dia. Ong Hong Siong melepaskan cekalannya, akan tetapi kipas besinya sudah siap untuk memukul mati bila perlu. Lalu Nasyao tiap berkata pula, menurut pengetahuanku pada dewasa ini hanya ada tiga orang yang paham akan ilmu-ilmu silat di dalam kitab-kitab tersebut. Hektometer. Ong Hong Siong mengeluarkan suara di hidung. Mustahil hanya tiga orang? Sebetulnya ada empat orang, kata Nasyao tiap, tetapi ibuku telah meninggal dunia, maka kini tertinggal tiga orang saja. Baik, sebutlah nama-nama dari ketiga orang itu, Ong Hong Siong menuntut. Yang kesatu adalah ayahku, yang kedua adalah aku sendiri dan yang ketiga adalah pek ciciku kata Nasyao tiap. Asmara lelah mempersulit urusan. Setelah mendengar keterangan itu, Ong Hong Siong berpikir sejenak, lalu ia menanya, sekarang ayahmu berada di mana? Kemana dia telah pergi aku pun tidak mengetahuinya. Kau tentu tak dapat menjumpai dia, jawab Nasyao tiap. Lalu Ong Hong Siong mengancam lagi dengan lagak seolah-olah ia mau pukul B.E. Kun Bu dengan kipas besinya, aku akan menukar jiwanya dengan ilmu-ilmu silat yang teratat di dalam kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Aku tak mengerti maksudmu dengan kera bagaimana harus ditukarnya. Ong Hong Siong tersenyum, lalu berkata, aku yakin kau dapat melakukannya dengan kera. Kesatu, kau harus menulis semua catatan-catatan yang terdapat di dalam Kui Goan Pit Cek itu. Kedua, kau harus membunuh mati semua orang yang telah memahami ilmu-ilmu silat yang teratat di dalam kitab-kitab tersebut. Permintaan yang berat dan yang bukan-bukan itu membuat Nasyao tiap sangat marah ia membentak, sudahlah jangan banyak bicara lagi. Aku sekarang memejamkan kedua mataku, kau boleh bunuh mati aku, dan kemudian kau dapat membunuh mati dia lalu ia betul-betul memejamkan kedua matanya. Ong Hong Siong tertawa gelak-gelak dan berkata, Ha! 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 Kau tak dapat menipu aku. Aku ini bukan anak kemarin dulu. Nasyao tiap membuka lagi matanya dan mengejek hektometer. Kau takut aku menipu padamu jika aku menghendakinya, tak mungkin kau dapat lari dari sini. Aku hanya segan melihat kau mati konyol. Ancaman si gadis itu memperingatkan Ong Hong Siong akan hajaran yang gadis itu telah berikan kepada Siya Yun Hong. Ia terkejut, dan ia insyaf bahwa permintaannya melampaui batas. Dengan tersenyum si gadis berkata lagi, Aku menghendaki kau membunuh mati aku, karena aku tak dapat melaksanakan permintaanmu dan aku tak tega melihat dia terbunuh oleh kipas besimu. Kata-kata itu telah membuat Ong Hong Siong mengetahui bahwa betapa besar cintanya gadis itu terhadap B.E. Kun Bu. Dia rela berkorban untuk pemuda itu. Dan ia mempergunakan perasaan si gadis itu untuk melaksanakan maksudnya ia. Berkata, Jika kau mati, kau tidak akan melihat bagaimana dia mati. Aku akan membebaskan totokanku agar dia menjadi sadar untuk merasakan sakit yang dia akan rasai dari hajaran-hajaran yang aku segera akan lancarkan bila mana kau tidak memenuhi permintaanku. Apakah kau berjanji melaksanakan permintaanku? Dengan metu yang beringas nasiau tiap menatap wajahnya Ong Hong Siong, kemudian ia berkata, Aku dapat menulis semua catatan-catatan tentang ilmu silat dari kitab-kitabku Igoan Pitchek itu, tetapi aku tak dapat membunuh ayahku dan pek ciciku. Hektometer. Kau betu, Betul kejam sebetulnya kau tak berkesempatan membebaskan totokannya dan membuat dia sadari apa. Awas jika kau melukai atau membunuh mati dia, aku segera mematahkan semua sambungan-sambungan tulang yang berjumlah 365 di dalam tubuhmu, dan kau akan rasai betapa sakitnya itu. Tetapi Ong Hong Siong yang berpengalaman itu tak mudah digertak. Ia berkata, Kau boleh coba-coba. Aku ingin menyaksikannya, lalu ia mengangkat kipas besinya. Hendak mengetok kepalanya Beekun Bu, tiba-tiba ia merasakan pergelangan tangannya yang memegang kipas besi itu dicekal orang, dan hembusan angin menerjang dadanya. Segera ia merasakan lengan kanannya itu menjadi lumpuh, dan secepat kilat ia meloncat ke belakang untuk mengegosi serangan di dadanya. Tetapi betapapun lihai silatnya dan seribu satu macam akalnya, ia rupanya tak dapat menghindari serangan di dadanya itu, namun ia masih berkesempatan mencekal tubuhnya Beekun Bu dengan tangan kirinya dan menyeretnya ketika ia meloncat ke belakang. Ketika itu terdengar suara seorang wanita yang mengejek, kau ingin belajar ilmu-ilmu silat dari kitab-kitab Kui Goan Pit. Cik! Kau harus menangkis serangan Gie Sing Chuan Tao, memindahkan bintang di langit, ini. Ong Hon Xiong hanya berhasil menyeret Beekun Bu, tapi kipas besinya telah terlepas dari cekalan tangan kanannya, secepat kilat Beekun Bu pun dirampas oleh lawannya, dengan lengan kiri dan kedua kaki yang masih bebas, sambil menyeret ia menyerang dengan jurusin Lui Hyakik, geledek menyamber dari langit, dengan seluruh tenaga dalamnya. Untung baginya bahwa lawannya hanya bermaksud menolong Beekun Bu, serangannya itu hanya diegosi saja. Ong Hon Xiong menyerang angin, dan ketika ia berbalik, ia tampak bahwa lawannya tak lain daripada Beekun Huwilah yang telah datang menolong Beekun Bu yang masih juga belum sadarkan diri dari Toto Kan, seperti seekor banteng yang mengamuk, ia menerkam lagi. Tiba-tiba terlihat Nasyao tiap meloncat dan mengirim jotosan dengan jurus-jurus Gie Santin Hai, memindahkan gunung dan membalikan samudera, Ong Hon Xiong tak berani menangkis jotosan maut itu, ia lekas-lekas menahan diri. Akan tetapi hembusan angin dari jurus Gie Santin Hai itu sudah cukup untuk merobohkan ia. Ia terdampar ke belakang dan jatuh duduk di tanah dengan muka yang pucat dan seluruh tubuh basah dengan peluhnya. Sambil berpaling kepada Beekun Huwi, Nasyao tiap menanyai Cici, apakah aku harus bunuh mati dia? Ketika itu Pek Yun Huwi sedang berusaha membebaskan dan menolong Beekun Bu dari Toto Kan, dan tanpa menoleh lagi, ia menjawab, bunuh dia dengan kipas besinya. Nasyao tiap pungut kipas besinya Ong Hon Xiong, dan datang menghampiri sambil berkata, tadi kau mengancam hendak membunuh mati Beekun Bu dari Toto Kan, dengan kipas besimu ini sekarang aku akan membunuh mati kau dengan kipas besi ini juga. Ong Hon Xiong yang sudah tak berdaya, itu dengan kedua metu, terbelalak menunggu mati. Tetapi dengan sikap seorang. Ksatria ia berkata, segala pelajaran atau ilmu di dunia ini tak terbatas, kita tak dapat mempelajari semuanya, dalam hal ilmu silat, kau lebih unggul daripada aku sekarang aku kalah, aku pun tak menyesal jika harus dibunuh mati. Kata-kata yang diucapkan dengan tenang itu membuat Nasyao tiap cemas, dan ia menanyai di samping ilmu silat, apakah kau kira kau lebih unggul dalam kepandaian lain-lainnya daripada aku? Dengan tenang Ong Hon Xiong menjawab, tentang ilmu silat, aku Ong Hon Xiong hanya mengerti sedikit saja, akan tetapi tentang ilmu pengobatan dan ilmu falat, aku telah mempelajarinya dengan tekun dan telah mencurahkan banyak tenaga dan pikiran, jika kau tidak peraya, kau dapat menyaksikan dengan kepala mati sendiri nanti pada pertengahan bulan 8 ketika para jago silat akan bertemu untuk mengadu silat, kau akan menyaksikan care aku mengatur siasat, dan aku pun dapat meramalkan nasibnya dari tiap-tiap jago silat sebagai akibat dari pertandingan silat tersebut lalu ia tertawa gelak-gelak seolah-olah ia yakin benar akan akibat keterangannya itu. Sementara itu, Pek Yun Hui telah berhasil menolong dan menyadarkan B.E. Kun Bu, dan ia pun telah mendengar keterangan Ong Hon Xiong, ia mengejek, nol rang-orang yang paham akan ilmu pengobatan dan ilmu falat banyak sekali jumlahnya di kalangan Buen, kau tak usah menyombongkan diri. Ong Hon Xiong bangkit sambil membentak, siapakah mereka yang lihai dalam ilmu-ilmu itu? Sebutlah nama orang-orangnya tetapi ia jatuh lagi karena hajaran dari Nasiau Tiap tadi. Sambil berdiri menghadapi Ong Hon Xiong, Nasiau Tiap yang belum pernah membunuh orang tidak sampai hati memukul lawannya dengan kipas besi itu, ia memejamkan kedua matanya, lalu mengangkat kipas besi tersebut untuk memukul kepalanya Ong Hon Xiong. Tiba-tiba B.E. Kun Bu berseru, jangan bunuh dia mati. Nasiau Tiap terkejut dan menahan turunnya tangannya, ia menoleh ke belakang sambil menanyai apakah kau ingin memberi ampun kepadanya. Apakah kau tidak mengetahui betapa kejamnya dia terhadapmu? Jika Pek Cici tidak keburu datang menolong, aku pun dipaksa olehnya berkorban untuk kau. Hatanya B.E. Kun Bu dengan terperanjat apakah kau tak dapat melawan dia? Segera wajahnya Nasiau Tiap menjadi merah, ia tak dapat menjawabnya. Pek Yun Hui tersenyum dan berkata kepada B.E. Kun Bu, aku melihat kau makin lama makin ganjil. Bangsat itu telah menerkam kau untuk dijadikan Sandra untuk memaksa Tiap Moi menulis semua ilmu-ilmu silap dari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek sehingga Tiap Moi terpaksa mengalah. Tanda petik. Sekonyong-konyong Nasiau Tiap berseru, Cici. Pek Yun Hui menangguhkan kata-katanya, dan berbalik menanya Nasiau Tiap, mengapa? Apakah aku salah berbicara sebetulnya jika kau ingin menolong, kau bisa berhasil menolongnya, karena aku yakin bahwa bangsat itu tidak bermaksud membunuh. Siapa bilang aku tak bermaksud membunuh? Haung Hansyong memotong. Jika sedikit saja dia bergerak, B.E. Kun Bu pasti mati dari ketokan kipas besiku. Tetapi, setelah membunuh mati dia, kau tak dapat lolos dari tanganku, kau pun pasti mati bentak Pek Yun Hui. Ha! 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 Haung Hansyong tertawa, orang yang berani datang ke dalam lembah ini untuk mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek tentu tak memikirkan tentang meloloskan diri. B.E. Kun Bu menghela nafas dan berkata, dia pernah menolong aku di pegunungan Go Biye San ketika aku berada di kuil Ban Huteng, dan karena itu aku masih berhutang budi kepadanya. Aku mohon kalian membebaskan dia. Pek Yun Hui berpikir sejenak. Baiklah, kita bebaskan dia katanya kemudian. Nasyao tiap menanya, apakah kita tidak mau mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek? Aku pernah mencarinya, akan tetapi selainnya melihat bekas darah, aku tak menemui kitab-kitab tersebut maupun mayatnya Co Hyong, jawab Pek Yun Hui. Di dasar lembah yang dalam ini, kata Nasyao tiap. Mungkin mayatnya Co Hyong telah dimakan binatang. Buas, Cici tak mungkin dapat melihat bekas-bekasnya. Aku hanya harap demikian lebih baik kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu berada di dalam perutnya binatang buas, kata Pek Yun Hui. Lalu Nasyao tiap lempar kipas besi di sampingnya Ong Hon Siong dan membentak, apakah kau telah mendengarnya? Kitab-kitab Kui Goan Pit Cek sudah berada di dalam perut macan? Ong Hon Siong yang masih merasa kesakitan dari hajarannya Nasyao tiap, dan menganggap dirinya sudah sampai pada ajalnya, masih tetap bersikap ksatria dan tak gentar jika ia dibunuh. Ia duduk memulihkan tenaganya dan berusaha meringankan sakit di dalam tubuhnya. Lalu Pek Yun Hui bersiul, dan dalam beberapa detik saja terlihat seekor bangau putih yang besar terbang datang menghampiri dengan cepat. Sebelumnya ia bertanda seru alu, ia berkata kepada Nasyao tiap, kalian berdua dapat menunggangi bangau ini, dan aku akan jalan melalui jalan tadi, kita akan bertemu lagi di kamar Tian Kie Chiyok Hulalu Ia pun berau. Tetapi Nasyao tiap menahannya dan berkata, Cici dan B.E. Siang Kong dapat menunggangi bangau ini, karena aku ingin menguji ilmu mendaki jurang yang curam ini. Pek Yun Hui mengawasi dan meneliti jurang yang curam itu, dan sambil menggelengkan kepalanya ia berkata, jurang yang curam ini sangat berbahaya dan licin, aku khawatir sukar dimendaki lebih baik kau kembali dengan menunggangi bangau saja. Bagaimana jika kita bertiga menunggangi bangau itu? Aku dapat meringankan tubuhku, kata Nasyao tiap. Baiklah, jawab Pek Yun Hui, tapi jika bangau ini tak dapat menahan beban seberat kita, mungkin kita bertiga akan jatuh dan binasa semua. Lalu bertiga mereka menunggangi bangau yang besar itu yang segera membuka kedua sayapnya dan membawa ketiga orang itu terbang ke atas, meninggalkan Ong Han Siong sendirian di dasar jurang yang curam itu. B.E. Kun Bu yang diapit oleh kedua gadis itu tiba-tiba berkata, jika Lee Sumui juga berada bersama-sama kita, aku yakin dia akan merasa gembira sekali. Kau jangan terlampau khawatir aku akan berdaya mencari dia, kata Nasyao tiap. Entah berapa lama mereka dibawa terbang oleh bangau sakti itu di angkasa, melalui awan-awan dan puncak-puncak gunung, tiba-tiba bangau itu berbunyi dan terbang turun, ketika B.E. Kun Bu memperhatikan lagi, bangau itu telah tiba di atas tanah, tepat di puncak di mana kamar Tian Kie Chiyoko terletak. Hayo kita turun, dan kita dapat makan dulu, karena aku sudah lapar, kata Pek Yun Hui. Jika tadi kita jatuh dari atas, aku pasti sudah menjadi mayat, dan dapat menjumpai ibuku di tanah baka kata Nasyao tiap. Tiap moi kata Pek Yun Hui, aku yakin ibumu tak sudi kau mati, aku peraya dia senantiasa melindungi kau. Tiba-tiba air matanya Nasyao tiap mengalir keluar, entah mengapa ia menjadi sedih hati. B.E. Kun Bu yang telah mendengar dan menyaksikan hal itu hanya dapat berdiri tertegun, kemudian ia pun menjadi sedih juga. Nasyao tiap menghampiri dan menegur kepadanya, aku hanya mengenangkan ibuku, janganlah kau turut berduka. Jaring asmara menjerat mangsanya. B.E. Kun Bu yang sangat berhutang budi terhadap kedua gadis itu tak dapat bersikap acuh-ta'acuh, ia berkata dengan hati yang gugup, tetapi, tetap, ia tak dapat mengutarakan isi hatinya. Sudahlah, kau tak usah meneruskan kata-katamu, kata Nasyao tiap. Mari kita pergi ke kamar untuk makan. B.E. Kun Bu hanya dapat mengikuti berjalan di belakang kedua gadis itu menuju ke kamar Tian Kie Chiok Hu. Pang Sui Wie yang disuruh menjaga kamar itu segera datang menyambut dengan gembira. Nasyao tiap pegang tangannya B.E. Kun Bu dan berkata, apa yang aku telah katakan kepadamu tadi kau tak usah buat pikiran. Lalu ia lari keluar dari kamar. B.E. Kun Bu yang memperhatikan sikapnya Nasyao tiap berkata kepada B.E. Kun Bu, rupanya tiapmu sudah banyak berubah sekarang, dia tak membenci kau lagi. B.E. Kun Bu mengangguk dan menjawab, betul. Aku khawatir akan perubahan sikap yang begitu tegas. Aku pun khawatir untuk kepentingannya, kata B.E. Kun Bu. Aku minta kau senantiasa bersikap ramah terhadapnya dan berada di sampingnya sebanyak mungkin. Tanda petik. Tetapi, tetapi, aku harus berbuat apakah terhadapnya tanya B.E. Kun Bu. Aku sudah memperhatikan sikapnya dan juga sikapmu hubungan antara kalian berdua sudah mendalam, dan aku hanya khawatir satu kekeliruan atau salah paham dapat mencelakakan kalian berdua, kata P.E. Kun Huwi. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan sebetulnya dan dengan sejujurnya, aku pun telah jatuh cinta kepadamu. Padamu dahulu aku berpendapat bahwa jika aku tak bisa memperoleh kau sebagai suamiku, aku tak akan hidup bahagia, namun akhirnya aku dapat mengatasi kekeliruan itu, aku tak peraya bahwa di antara laki-laki dan perempuan, kebahagiaan hanya timbul bila mereka menjadi suami istri, aku sendiri sedang menguji, berhasil atau gagal, aku pun tak dapat meramalkan sekarang, namun aku masih berusaha keras, apakah kau juga dapat berbuat demikian? B.E. Kun Bu terkejut mendengar pengakuan yang jujur dan terus terang itu, ia tak dapat menjawab, ia harus mengakui bahwa ia pun telah jatuh cinta terhadap gadis yang muia, luhur berbudi serta gagah itu, tetapi ia pun sangat mencintai sumoinya, Li Cheng Loon. Tiba-tiba ia ditegur B.E. Siang Kong, Pek Cici sangat menaruh perhatian terhadapmu, apakah kau tidak mempunyai perasaan? Seperti orang yang baru terbangun dari tidurnya, B.E. Kun Bu membelalakan matanya lebar-lebar dan melihat nasiau tiap seperti sumoinya yang sangat polos dan jujur. Ia merasa malu terhadap dirinya sendiri, karena ia anggap bahwa imannya kurang kuat untuk mencegah segala godaan. Ia merasa berdosa, karena menurut anggapannya, telah membuat Soe Wihang kehilangan satu lengannya dan harus berkorban seumur hidupnya menjadi seorang rahib. Tiba-tiba ia mengangkat tangan kanannya, dan baru saja ia hendak memukul kepalanya sendiri, tiba-tiba lengannya ditepuk oleh nasiau tiap. Pek Yun Hui membentak, B.E. Siang Kong, mengapa kau berbuat demikian? Apakah kau kira dengan membunuh diri kau dapat membereskan segala sesuatu? Kau harus bersikap berani menghadapi semua itu, memereskannya dengan semestinya itulah baru satu laki-laki sejati. Wajahnya B.E. Kun Bu menjadi merah, ia menundukkan kepalanya menerima salah. Ketika ia mengangkat kepalanya lagi, ia berkata, Pek Cici, kau terlalu baik terhadapku Bu di sebesar itu, aku khawatir aku tak dapat membalasnya. Nasiau tiap memotong pembicaraannya, B.E. Siang Kong, jika kau telah mengetahui bahwa Pek Cici sangat baik terhadapmu, kau harus hidup, jangan mencari mati. Selama kau tinggal berdiam di sini, aku rela mengajarkan kau ilmu-ilmu silat yang teratat di dalam kitab-kitab Kui Goan Picek, agar kau dapat membereskan segala sesuatu nanti pada pertengahan bulan 8 tahun depan di markas besarnya Partai Silat Tian Leong. Tanda petik. Belum lagi pembicaraan itu selesai ketika mereka dibikin terkejut oleh suara gaduh yang rupanya tidak jauh dari tempat mereka, kemudian terlihat berkelebatnya bayangan tiga orang berlari-lari masuk ke dalam gua. Pang Sui Wiai segera lari mengejar, dan Pek Yun Hui segera mengetahui, bahwa ketiga orang tersebut telah berada di luar guanya, karena ia khawatir Pang Sui Wiai tak dapat menahan ketiga orang itu, Pek Yun Hui mengajak Nasyao Tiap pergi mengejar. Biarlah aku jalan dulu, jawab Nasyao Tiap, dan segera diikuti oleh Pek Yun Hui yang meninggalkan B.E. Kun Bu berdiri terpaku di belakang. Setelah lenyap kebingungannya, B.E. Kun Bu lari mengejar suara gaduh tadi makin nyata terdengarnya, karena di luar. Gua Pang Sui Wiai tengah melawan Xia Yun Hang dengan pedangnya dan Tue E.Seng dengan toya bambunya. Pang Sui Wiai sedang mencari kesempatan untuk menyambit lawan. Lawannya dengan pasir beracun, karena ia sangat sibuk mengegosi atau mengelit senjata-senjata kedua lawannya, tepat pada waktu yang sangat berbahaya bagi Pang Sui Wiai, Nasyao Tiap telah tiba sambil membentak. Kalian berdua hentikanlah penyeranganmu. Apakah kalian tidak malu mengerubuti seorang wanita? Dimanakah kalian harus buang muka bila hal ini diketahui oleh jago-jago silat lainnya? Xia Yun Hang dan Tue E.Seng terpaksa berhenti menyerang dan mereka sangat terkejut ketika dibentak oleh Nasyao Tiap. Mereka menjadi makin takut lagi ketika melihat Pek Yun Hui pun datang juga, mereka tak lupakan hajaran yang mereka terima dari gadis itu. Tetapi dengan kesempatan itu, mereka tiba-tiba menyerang Nasyao Tiap yang tak bersenjata. Mereka menyerang dengan menggunakan seluruh kepandayanya karena mereka bermaksud membalas dendam dan mencuci malu. Secepat kilat Nasyao Tiap menjotoskan sepasang tinjunya, hembusan anginnya sudah cukup mendampar kedua jago silat itu, seolah-olah digulung ombak, mereka terdampar dan jatuh terguling tujuh delapan langkah ke belakang. Jika kalian masih juga menyerang, aku terpaksa menghajar kalian lagi Nasyao Tiap mengancam. Pang Sui Wei hendak menyambit mereka dengan pasir beracunnya, tetapi Nasyao Tiap menjegah, Pang Suo Chia, jangan sambit mereka. Kita ingin lihat apa yang mereka akan perbuat. Dengan senyuman terpaksa, Sia Yun Hang berkata kepada Tui E Seng, Tuh Heng, apakah kita harus berlalu dari pegunungan keacongsan ini setelah dihina serupa ini? Aku lebih suka mati jika aku tak berhasil mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu. Aku rela binasa di sini seru Tui E Seng sambil bangun berdiri. Pek Yun Hui tampil ke muka dan berkata, Jika kalian tak sudi keluar dari pegunungan keacongsan ini, apakah kalian bermaksud bertempur dengan kami? Ia berdiri tegak menghadapi mereka. Mau tidak mau, Mereka menjadi gentar dengan menghadapi satu nasyao tiap saja. Mereka sudah tak sanggup, bagaimanakah mereka dapat menghadapi Pek Yun Hui seorang lagi? Untuk sementara waktu mereka berdiri terpaku dan membisu, lalu Pek Yun Hui menegur lagi, sebetulnya kalian kembali pula ke sini dengan maksud apakah? Tui E Seng yang sudah kenyang makan garam di kalangan Kang O masih juga dapat menjawab, Pek Xio Chia, Pegunungan keacongsan ini bukan milikmu, apakah kami tidak boleh datang ke sini? Lagi pula kini telah banyak jago-jago silat yang dapat berkumpul di sekitar pegunungan ini, dan maksud mereka itu semuanya untuk mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Menurut pandanganku, kalian berdua sukar melawan semua jago-jago silat itu. Kau pandai bicara, kata Pek Yun Hui. Betul kami tak dapat melawan semua jago-jago silat, tetapi kami dapat memberi hajaran kepada kalian berdua. Pek Xio Chia, kata Tui E Seng, kau ternyata salah paham, sebetulnya kedatanganku bersama siaheng dengan maksud membantu kalian berdua mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu, kau tentunya telah yakin betapa besar artinya kitab-kitab tersebut bagi para jago silat. Tanda petik, Nasyao Tiap yang dibesarkan di lembah Pek Kawa Kiok dan lama tinggal di pegunungan, tidak berpengalaman dan tidak mengetahui seluk-beluknya kalangan Keng O. Jawaban Tui E Seng itu tidak dimengerti olehnya, dan ia menanyai bukankah kembalinya kalian ini untuk mencari dan memiliki kitab-kitab itu? Ha! Ha! Hat Tui E Seng tertawa, Nasyao Chia, maksudku ialah jangan sampai kitab-kitab tersebut terjatuh ke dalam tangannya Partai Tian Leong. Dapat digambarkan betapa besar bahayanya jika orang-orang Partai Tian Leong dapat memiliki kitab-kitab itu, mereka akan membuat kita tak ada tempat untuk berdiri lagi di kalangan Keng O. Tiap moi, jangan peraya obrolannya. Aku yakin bahwa mereka itu akan berbuat seperti dikatakan mereka, mereka ingin memiliki kitab-kitab tersebut kata Pek Yun Hui. Pek Shio Chia bentak Tui E Seng, jika kau tidak peraya, lantas kau mau apa? Pang Sui Wei segera loncat dan siap menyerang si kakek itu, tetapi Nasyao Tiap pun mencegah sambil berkata, mereka belum dapat dibasmi sekarang. Kalau mau, aku dapat membinasakan mereka dengan hanya kedua tanganku, pasir beracunmu itu kak simpan dahulu untuk maksud lain. Ancaman itu membuat kedua orang itu cemas, tetapi mereka sudah tiada jalan keluar lagi, sedianya mereka datang kembali ke gua itu dengan maksud membokong Nasyao Tiap, tetapi maksud mereka yang busuk itu telah diketahui oleh Pang Sui Wei. Ketika itu mereka hanya menanti nasib saja. Tetapi Nasyao Tiap yang belum pernah membunuh orang masih berkata, aku tidak mau membunuh kalian, sekarang kalian enyahlah dari pegunungan Keacongsan, dan janganlah berpikir datang kembali mencari kitab-kitab kuigoan pitcek pula. Nasyao Tiap itu menggirangkan Tue E. Seng dan kawannya, mereka sengaja berdebat untuk mengulur waktu dengan harapan jago-jago silat lainnya datang ke situ. Kini, setelah mereka disuruh lekas-lekas enyah, mereka menyahut, baik, baik, kami berlalu. Tetapi kami akan berjumpa pula lain waktu lalu mereka lari pergi dari mulut gua itu. Nasyao Tiap, Pek Yun Hui, B. E. Kun Bu dan Pang Sui Wei tidak mengejar mereka dan balik kembali ke kamar Tian Kye Chiyok Hu. Nasyao Tiap segera pergi ke dapur untuk membuat hidangan-hidangan, dibantu oleh Pang Sui Wei. Pek Yun Hui dan B. E. Kun Bu kembali ke kamar Tian Kye Chiyok Hu. Pek Cici selalu berpemandangan luas. Tiap-tiap tindakan telah diperhitungkan betul aku merasa kagum kata B. E. Kun Bu. Pek Yun Hui tersenyum. Sudahlah jangan kau memuji-muji aku. Masih banyak urusan yang aku tak dapat membereskannya dengan seksama. Tentang urusanku sendiri, aku dapat mengurusnya, tapi tiap moi yang baru keluar dari pegunungan dan yang hanya mengenal ibunya dan keempat bujang perempuannya, jarang sekali berurusan dengan orang lain. Mula-mula aku lihat dia mirip lon moi yang jujur, wajar, berbudi dan luhur, tidak mendendam, dan mudah merasa puas sebetulnya sifat dan wataknya jauh perlainan. Jika kau berada di sampingnya, dia senantiasa gembira. Tanda petik. Tetapi, tetapi aku tidak pernah melukai hatinya kata B. E. Kun Bu. Betul P. Yun Hui mengangguk lalu meneruskan. Kau sebetulnya tak dapat terlalu dipersalahkan jika dia terlampau memperhatikan kau. Dan banyak peristiwa-peristiwa buruk yang kau dapat hindarkan. Misalnya, aku telah berulang kali memperingatkan kau terhadap Choh Yong yang busuk dan keji itu, tetapi kau hanya peraya omongannya yang manis. Aku terpaksa menanti tibanya saat kau dapat melihat dengan metu kepala sendiri betapa kejam dan jahatnya manusia keji itu, dan hampir saja kau menjadi korban. Nah, sekarang kau sudah mengetahui kebusukannya, aku kira saatnya telah tiba untuk memberitahukan soal Li Sumoimu. Li Sumoimu itu yang juga peraya Choh Yong seorang baik karena ia anggap Choh Yong adalah kawanmu. Telah menyerahkan seluruh jiwaraganya ke dalam tangan manusia jahanam itu. Apa seru B.E. Kun Bu dengan? Terperanjat sabar, hibur Pak Yun Hui, sampai sekarang pun Li Sumoimu masih suci murni dan belum diganggu oleh manusia jahanam itu. Ketika Choh Yong hendak memperkosanya, mungkin aku dituntun oleh Tuhan, aku kebetulan tiba dan telah berhasil menotok urat punggungnya. Totokan itu sebetulnya kejam dan keji dan lambat launda akan binasa karenanya, aku terpaksa melakukan itu, karena manusia itu terlampau keji dan hina, tetapi di luar dugaanku, entah siapa yang menolong membebaskan totokan maut itu, dan ketika aku menjumpai dia lagi, dia telah memiliki ilmu silat yang lebih hihai, yang mirip dengan ilmu-ilmu silatnya San Im Sini dari Pegunungan Altai, aku yakin betul dia telah mempelajari ilmu-ilmu silat yang lihai itu. Al jika orang semacam dia itu dapat hidup lama di dunia ini, tentu banyak sekali orang yang akan menjadi korban atau mangsanya. Bukankah dia telah dihajar dan jatuh tergelincir ke dalam jurang? Apakah dia belum binasa? Satanya B.E. Kun Bu. Pek Yunhui menarik napas panjang menyatakan kekecewaannya, dan berkata, aku telah menghajar dia, akan tetapi dia sendiri yang menjatuhkan diri ke dalam jurang, dia telah menduganya bahwa aku pasti membunuh mati dia, dan kesempatan satu-satunya untuk lolos ialah menjatuhkan tubuhnya, dengan harapan dapat menolong diri menjamret cabang-cabang pohong yang tumbuh di lereng jurang, iya. Mungkin juga dia belum mati yang kita ketahui hanya bekas-bekas darah di dalam jurang. Ia berhenti sejenak merenungkan yang lampau itu, lalu melanjutkan pula, sudahlah peristiwa ini kita tak usah pikiri untuk sementara waktu, jika dia masih hidup, aku pasti akan mencarinya untuk membuat perhitungan yang penting sekarang ini adalah urusannya tiap moi yang telah terjerat oleh jaring asmara dan yang bersangkut paut dengan li sumuimu. B. E. Kun Bu mengerutkan kening dan menanyai dan apa yang aku harus perbuat? Pada dewasa ini, ilmu silatnya tak ada taranya, dia selalu mendengar dan menuruti perkataan Cici, aku kira cicilah yang harus menasehatkan dia. Betul, kata Pek Yun Hui, tetapi kau tidak mengetahui betul-betul hatinya seorang gadis, aku dapat menasehatkan dia dalam urusan-urusan iya iri, tetapi tak dapat berbuat apa-apa dalam urusan asmara, dia dan li sumuimu sangat berlainan sifat dan wataknya, li sumuimu tak dapat berbuat sesuatu yang dapat menyakiti hati orang lain, misalnya kau yang tak membalas cintanya, dia hanya akan menyiksa diri sendiri dan rela mati tanpa berbuat sesuatu. Akan tetapi tiap moya akan tak bersikap demikian, ia dapat berbaik hati, dan juga berlaku kejam menurut pendapatku, dia hanya dapat mendengari nasihat ke guruku atau ayahnya, dan ibunya jika masih hidup, jika aku sekarang menasehatkan padanya, aku khawatir dia menjadi salah paham, dan berbalik merasa cemburu terhadap aku. Jika terjadi demikian, kau dapat bayangkan akibatnya yang kita tak ingini. Dia seorang yang sangat pintar dan cerdas, dan orang yang demikian mudah salah paham, Cho Hyong adalah seorang yang keji dan rendah, dengan pengalamannya di kalangan Kang Ou, dia dapat melakukan banyak kejahatan, akan tetapi aku peraya dia tidak sepintar tiap moy. Ya, di dalam beberapa hari ini perilakunya telah berubah hebat sekali itulah yang membuat aku cemas. Bukankah lebih baik aku berlalu dari sini dan tidak menjumpai dia lagi usul B.E. Kun Bu? Hektometer, W.S.H.U.T.P.Y.U.N.H.I., Dunia yang luas ini mungkin tak ada tempat untuk kau bersembunyi dia pasti dapat mencari kau. Menurut pendapat Cici, aku tak akan luput dari kejarannya kata B.E. Kun Bu. Untuk kebaikan semua pihak yang bersangkutan apakah yang aku harus buat jalan yang terbaik ialah aku membunuh diri setelah aku meninggal dunia. Semua orang akan bersedih hati untuk sementara waktu, dan seterusnya aku akan terlupa. Tetapi aku tidak membuat mereka saling benci aku tak takut mati untuk kepentingan semua. Dengan senyuman yang pahit ke getir, P.E. Kun Hwi berkata, pengorbanan itu memang dapat dipuji tetapi orang yang membunuh diri dianggapnya sebagai pengecut dia tak berani menghadapi kesulitan dan tak berani mencari jalan untuk membereskan kesulitan itu. Bukankah kau masih harus membalas budinya banyak orang? Kata-kata yang pedas getir itu membuat B.E. Kun Bu menundukkan kepalanya karena terlampau malu, dan P.E. Yun Hwi segera insyaf bahwa kata-katanya telah menusuk hati orang dengan tersenyum dan nada yang halus. Ia berkata lagi, kau pikir dengan kematianmu kau dapat membuat beres semua urusan, tetapi hal yang sebenarnya dengan matinya kau, kau akan menghancurkan hatinya Li Sumoimu, juga Sosyo Chia yang pernah berkorban untukmu, maka janganlah kau meikiri soal membunuh diri lagi. Perayalah, aku senantiasa berdaya menolong kau membereskan segala sesuatu. P.E. Cikl, kata B.E. Kun Bu, dan ia tak dapat meneruskan karena terlampau terharu. Mengapa? tanya P.E. Yun Hwi. Bukankah aku juga mempunyai perasaan? Aku akan membantu kau menjadi seorang jago silat untuk mengangkat nama partai suhu dan susyokmu, dan membereskan semua kesulitan-kesulitanmu, tetapi aku mempunyai satu syarat, yakni kau harus turut apa yang aku katakan. B.E. Kun Bu menatap wajahnya P.E. Yun Hwi dan berkata, Cici, kau demikian sayang kepadaku, jika aku masih tidak mau turut kata-kata Cici, aku ini bukannya manusia lagi.